. Komandan pasukan elit Brigade Nahal Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengatakan keputusasaan mereka menghadapi situasi pertempuran di Rafah, Gaza Selatan. Rafah penuh dengan terowongan, yang sepertinya tidak ada habisnya. Lapor media Israel pada Rabu, 19 Juni 2024. Komandan tersebut, Kolonel Yair Zuchkerman, menyatakan kalau terowongan ini terdapat di banyak rumah di Rafah. Dia menunjukkan bahwa tentaranya telah menemukan 17 terowongan di Rafah dalam beberapa hari terakhir saja. Merujuk pada insiden pekan lalu di mana empat tentara tewas ketika sebuah bom meledak di sebuah rumah yang diakini bebas dari bahan peledak. Pejuang Hamas telah memasang banyak kamera di Rafah untuk mengatur pertempuran dari atas dan bawah tanah, tambah perwira senior tersebut. Terpisah, juru bicara IDF, Daniel Hagari, mengatakan tentara Israel selalu merasa frustrasi terhadap Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, bahkan sejak sebelum perang dimulai. Tetapi, menurut Hagari, sejak 7 Oktober 2023, perselisihan antara militer dan pemerintahan Netanyahu telah mencapai puncaknya. Pernyataan terbaru ini sangat berbeda dari setiap pengumuman yang dibuat Hagari sendiri soal tujuan serangan Israel di Gaza. Dalam pernyataan pers hariannya, Hagari menggambarkan kehancuran sistematis kemampuan militer Hamas di seluruh wilayah kantong itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.